Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Liwangmadiun Di video kali ini saya mau berbagi resep masakan Ini saya mau Masak ayam serunteng Nah penasaran Bagaimana saya membuat ayam serunteng Ikuti terus video terbaru Dari Liwangmadiun Tapi terlebih dahulu minta dukungan Ya teman-teman dengan cara Like, Comment, Subscribe, dan Share Dan tekan tanda loncengnya Biar tidak ketinggalan Dengan update terbaru Dari Liwangmadiun Oke terima kasih Ada pun bahan-bahannya Untuk ayam seruntengnya Saya menggunakan 1 ekor ayam kecil Ini ada cabai besar Ini saya menggunakan 9 ini meroselera Dan cabai rawit kecil Ada daun salam Daun jeruk Lengkuas Serai Gula Dan nanti semua bahan-bahannya Bisa dilihat di deskripsi book Ya teman-teman Oke Ini bahan-bahannya Mau saya blender Blender semua ya Kecuali Itu serai Lengkuas Dan Apa itu Gula Nah dikasih air Bumbu yang sudah Saya blender tadi Saya letakkan di wajan Ini mau saya masukkan Bumbu-bumbu yang Bubuk tadi ya Itu ada kunyit Gula Daun kaldu Itu ada Gula merah Tambahkan air Terus masukkan Ayamnya Setelah itu Ayamnya Diaduk-aduk Biar bumbunya Merata Nah kasih Masako Eh roiko Roiko ataupun Masako Kaldu ayam ya Teman-teman Terserah Ini Menurut selera Nah setelah ini Nanti mau saya rebus Biar matang Ya kira-kira 45 menit Nah ini setelah 45 menit Ini ayamnya Sudah matang Karena Ayam potong itu Cepat sekali ya Teman-teman Nah ini Mau tak angkat dulu Ayamnya Nanti mau saya goreng Dan nanti Bumbunya ini Ini untuk Two in one Ya bumbunya Bisa buat Bumbu serundengnya Nanti Nah ini ada kelapa kering Ini kelapanya ini Tak kasih Air panas Air panas Nah setelah itu Kelapanya mau saya goreng dulu ya Teman-teman Sampai Agak kekuningan gitu ya Warnanya Biar matang Biar tidak cepat basi Nanti Nanti kalau Kelapanya digoreng dulu Bisa bertahan lama Nah ini Gorengnya Lumayan Agak membutuhkan Waktu Nah ini sudah Kira-kira Nah kira-kira Seperti ini ya Teman-teman Nah setelah ini Langsung Masukkan ke dalam Bumbunya Tadi Nah itu Sudah mendidih Kelapanya dimasukkan Nah ini Tak pindah ke teflon Biar tidak lengket ya Nah ini Saya pindah ke teflon Saya masak Sampai kering Sampai kering kira-kira seperti ini sudah cukup ya teman-teman ini sudah cantik banget dan rasanya sudah pas nah ini saya mau goreng ayamnya ayamnya tak goreng, ini gorengnya jangan terlalu lama karena ayamnya ini sebenarnya sudah matang biar agak kering, biar tidak basah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah saya angkat, kelihatan crispy dan lalu taruh di dalam piring, di atas piring ya teman-teman nah ini serundengnya taruh di atas ayamnya nah ini kebanyakan dan piringnya taruh kecil, ini serundengnya separuh dulu, tak kasih di atasnya nah seperti ini ya teman-teman, ayam serundeng, bila suka dengan resep dan cara liwang madun memasaknya silahkan di share di atas ayam serundengnya silahkan di share di sosial media kalian dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman nah seperti ini nah seperti ini ini sangat simpel tapi membutuhkan waktu yang agak lama karena untuk masak ayam serundengnya terima kasih ya teman-teman sudah menonton dari awal sampai akhir kiranya ada salah kata liwang madun meminta maaf oke teman-teman sampai disini dulu perjumpaan kita akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye